Assalamualaikum teman-teman Jadi di tiktok kemarin itu Banyak yang nanyain kalau umroh mandiri itu Caranya gimana ya? Cara bikin visanya, cara beli tiket, dan lain-lain Jadi intinya gini teman-teman Kalau kita mau umroh tanpa travel Itu sama kayak Kalau kita lagi jalan-jalan Keluar negeri tapi gak pake travel Soalnya pemerintah Saudi itu Justru sekarang mempermudah orang-orang Buat wisata disana Termasuk buat umroh gitu Nah pemerintah Saudi itu bahkan Memperbolehkan kita umroh dengan Visa kunjungan pribadi Yang bisa kita dapetin kalau kita Dapet undangan dari orang-orang yang tinggal Disana gitu, selain itu juga Sekarang visa transit Di Saudi itu bisa juga nih Kita pake buat umroh, jadi Misal kita mau ke Turki, nah itu kan Bisa transit di Jeddah atau Madinah dulu, biasanya transit itu Cuman beberapa jam aja di bandara Teman-teman, tapi sekarang transitnya Bisa sampai 96 jam Dan bisa kita pake nih Buat keliling Saudi Pake visa transit gratis selama 96 jam itu Plus kita juga bisa dapet hotel gratis Selama satu malam di Madinah atau di Jeddah Gitu Nah sekarang aku mau jelasin dulu nih Cara-cara kalau kita mau beli tiket pesawat Sama cara bikin visa transitnya ya Untuk step-step selanjutnya Nanti bakalan aku bahas di video selanjutnya Jangan lupa subscribe dulu biar gak ketinggalan Nah ini caranya teman-teman harus cari di google dulu Stopover visa Saudi Airlines Biar nanti bisa langsung ke sini ya teman-teman Nah terus abis itu kita pilih Negaranya dari mana Terus tujuannya kemana Nah kemarin itu kita sengaja pilih dari Istanbul Turunnya di Malaysia, Kuala Lumpur Karena setelah kita hitung-hitung Ternyata kalau misalnya kita turun di Kuala Lumpur Terus lanjut pesawat ke Balikpapan Itu lebih murah daripada kita turun di Jakarta Terus lanjut pesawat ke Balikpapan Soalnya kan emang tiket di domestik kita itu kan mahal banget ya teman-teman Di Indonesia itu mahal banget Kemarin itu kita untuk umrohnya pilih di waktu pulang ya teman-teman Jadi waktu pulang dari Istanbul ke Kuala Lumpur itu Kita baru melaksanakan umroh Soalnya ternyata tiketnya lebih murah Jadi kemarin waktu berangkat itu dari Jakarta ke Istanbul Kita transitnya di Abu Dhabi sama Dubai Nah teman-teman kalau udah sampai sini jangan lupa di klik perform umrohnya ya Soalnya nanti kalau misalnya kelewat itu kita bakalan gak bisa umroh gitu teman-teman Kalau kita pilih nanti akan muncul kita mau stay-nya di Jeddah atau di Madinah gitu Nah ada pilihannya di sini Nanti saran aku teman-teman pilih yang Madinah aja Kenapa? Karena kalau misalnya kita landingnya itu di Jeddah Otomatis kan kita harus naik kereta cepat lagi ke Mekah atau Madinah Nah kenapa? Karena teman-teman ternyata ya Kalau misalnya kita pakai visa transit ini Itu kita gak bakalan dapet bis gratis dari Jeddah ke Mekah Terus juga teman-teman Ternyata hotel yang gratis tadi itu Cuman bisa digunakan di Jeddah, Madinah atau Riyadh Sesuai tempat dimana kita landing Dan juga sesuai sama tanggal ketika kita landing Nah kalau misalnya kita itu landingnya di Jeddah Otomatis kita harus nginep di Jeddah gitu Nah pasti itu kan bakalan rugi ya teman-teman Dan juga hotel yang gratis dari mereka ini kan bintang 4 ya Nah kalau di Masjidil Haram di Mekah Itu hotelnya itu kurang susun rapi gitu Jadi hotel-hotel bintang 4 itu Biasanya letaknya jauh banget dari Masjidil Haram Tapi kalau di Madinah itu karena Masjid Nabawi itu Dikelilingi oleh kompleks-kompleks hotel Jadi biasanya itu mau hotel bintang 4, hotel bintang 3 Itu setahu aku itu tetap deket sama Masjid Nabawi Jadi memang landing di Madinah ini adalah opsi terbaik menurut aku ya Nah setelah kita pilih perform Umroh tadi Maka disini bakalan muncul beberapa opsi Untuk penerbangan kita Nah kemarin karena aku itu landingnya di Jeddah Jadi ini Jeddah semua ya teman-teman untuk transitnya Nah disini ada harga totalnya yaitu Rp20.635.000 Untuk dua orang Nah ini aku pilih Dan ini sudah termasuk sama One Free Neck ya teman-teman Tapi dapetnya di Jeddah Dan sebelumnya ini kita pilih dulu passenger detailsnya ya teman-teman Terus kita juga bisa masukin frequent flyer program Kayak Garuda Indonesia atau Garuda Males itu ya Jadi kalau misalnya kita punya Walaupun ini beda mas kapai Tapi ternyata bisa diklaim juga gitu Terus ini juga ada special assistance Kayak misalnya teman-teman Preference-nya itu apa Apakah makanannya harus yang gluten-free Itu juga bisa dipilih disini Oke habis itu kita ke next passenger Selanjutnya disini ada kontak details Kayak nomor telepon sama alamat email Habis itu kita pilih kursi Tapi disini sebelumnya kita Jangan lupa ya teman-teman Jangan sampai lupa Untuk nge-klik yang transit e-visa ini Karena nanti kalau sampai kelewat itu Nggak bisa lagi diubah ya Nah ini kita pilih Semua passengernya Ada beberapa personal information yang harus kita isi Kayak udah nikah atau belum Kayak gitu Terus pekerjaannya apa Sama agamanya apa Habis itu kita disuruh upload personal photo Nah ini fotonya tuh harus kecil banget ukurannya Jadi teman-teman bisa ke google aja Untuk mengecilkan fotonya ya Terus ini kita isi Semua datanya Ada nomor KTP Ada tanggal lahir Segala macem Ini kalau misalnya kita klik next Itu nanti bakalan muncul Total harga yang harus kita bayar Untuk visanya Nah ini sebenarnya bukan biaya visa ya teman-teman Karena biaya visa itu kan gratis Tapi disini adalah biaya untuk aplikasi visanya Terus aplikasi asuransi kesehatan Sama biaya asuransi kesehatan itu sendiri Jadi nggak usah khawatir Karena disana nanti kita udah dapet asuransi kesehatan Kalau kita dapet visa ini Tapi buat kalian yang mau sekalian ke Istanbul Atau ke Dubai Atau ke Abu Dhabi Jangan lupa untuk cari info lagi Tentang asuransi kesehatannya ya Karena itu penting banget Kalau sewaktu-waktu kita disana Kenapa-kenapa Itu kita udah aman Karena kan itu di negeri orang ya Proses pembuatan visanya sendiri itu cepet banget loh Jadi kemarin itu aku ngisi pagi Terus siang itu udah selesai visanya Jadi langsung dikirim lewat email Nah buat teman-teman yang mungkin kayak takut Aduh nanti gimana kira-kira bakalan diterima Nggak ya visanya itu nggak usah takut Karena biasanya kalau kita lewat Saudi Airlines ini Atau lewat maskapanya langsung Dapetin visanya itu biasanya langsung di-approve Nah tapi kita tetap harus hati-hati Jadi kayak misalnya jangan sampai typo Jangan sampai salah tulis nomor pasport gitu Soalnya setau aku untuk biayanya itu nggak bisa kita refund Jadi ya 750 ribu tadi itu hilang gitu Untuk dua orang Jadi kita harus apply lagi Terus disini juga ada tulisannya Kalau misalnya salah satu orang itu ke-reject Maka semua dalam satu aplikasi itu bakalan ke-reject Jadi kan rugi banget ya teman-teman Jadi kita bener-bener harus hati-hati waktu ngisi Oke kalau misalnya visanya udah selesai Habis itu disini kita bisa langsung lihat Total harga antara tiket pesawat dan juga visanya Setelah itu kita bayar langsung dua-duanya sekalian Bisa pakai kartu kredit atau kartu debit Langkah selanjutnya setelah kita pesen tiket pesawat sama visa Adalah kita bisa klaim hotel gratis Disini ya teman-teman kita bisa klik holiday Saudi di google Nah ini kita klik website-nya Terus ini kita pilih aja stopover visa Disini kita tinggal masukin kode booking sama nama terakhir di kode bookingnya itu ya Nah disini ada beberapa hotel yang bisa kita gunakan secara gratis Nah kemarin karena aku itu landingnya di Jeddah Jadi ini hotel-hotel yang bisa aku pilih itu Cuman hotel-hotel yang ada di Jeddah Hotel yang dibawah ini nih hotel yang ada di Mekah Itu bayar jadi gak gratis gitu Ini aku rugi banget sih Jadi terbaiknya teman-teman bookingnya itu landingnya di Madinah ya Nah ini caranya itu ternyata ya Setiap orang itu dapet satu kamar teman-teman Jadi disini kayak aku dapet satu kamar, suami juga dapet satu kamar Terus disini bisa nambah untuk jumlah orangnya berapa gitu Terus oke Nah disini kayak yang aku bilang tadi ya Kalau dia itu stay-nya cuman bisa di tanggal ketika kita landing disana Yaitu tanggal 13 November Terus check-outnya tanggal 14 November Jadi itu gratisnya itu cuman segitu gitu Nah terus di bawah ini itu kita bisa nambah untuk beberapa hari ke depan Kayak misalnya kita mau nambah nih dari tanggal 14 sampai 16 Nah itu bisa banget nambah disini Tapi nanti bayar lagi gitu Dan ini contohnya lumayan bagus loh Jadi harganya itu berkisar sekitar 1,2 jutaan Lumayan banget kan kita bisa hemat segitu banyaknya Kalau misalnya kita pesen pakai Saudi Airlines Oke ini tadi adalah sharing dari aku Semoga mudah diterima ya Dan semoga bisa memudahkan langkah teman-teman untuk bisa melaksanakan umur mandirin Nah buat kalian yang punya pertanyaan Boleh banget untuk komentar di bawah Tapi mohon maaf banget karena aku tuh jarang banget buka Youtube Jadi kalian juga bisa DM ke Instagram aku Insyaallah kalau misalnya ada waktu luang dan aku bisa jawab bakalan aku jawab Seperti biasa kalau video ini bermanfaat Jangan lupa untuk di like dulu loh Jangan lupa juga untuk subscribe dan juga follow akun-akun aku yang lain Terima kasih ya sudah nonton Assalamualaikum